Pada perumpang yang akan air dilakukan perumpang 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 yang akan air dilakukan perumpang Pada 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 perumpangnya Ini rangkaian yang kemarin saya naikin ternyata misalnya KMP3 nya 8602 Nanti saya akan menempati Di kereta ekonomi belakang Otis Utara Cilegon Semarang Oke selamat datang Di kereta motis utara Dengan relasi Cilegon Semarang Tawang Via Jakarta Cirebon Oke kita ke belakang teman-teman Ke ekonomi 5 Kita lihat dulu nih peta rute perjalanan Kereta motis utara Kita akan berangkat dari Cilegon Dan nanti kita akan Turun di Pasar Senen Harusnya sih Jakarta Pasar Senen ya Tapi kan nanti kita bakal Mampir dulu di Jakarta Gudang Untuk menyambung Dengan kereta bagasi yang lain Nah tapi disini yang unik Disini ada peta rute komuter lain area 2 Bandung Berarti ini mungkin dari sarananya Kereta Walahar dan Lokal Garut mungkin ya Soalnya disini bisa kelihatan ada Cikarang Kuakarta, Bandung Sampai Garut Bisa gitu ya Oke kita ke belakang teman-teman Untuk satu kereta ekonomi Di kereta motis utara Ini menampung 106 penumpang Dan semua penumpang Dapat tempat duduk ya Jadi tidak ada penumpang berdiri Dan semua penumpang berdiri Oke kita di ekonomi 5 Di paling belakang Dan lihat teman-teman Kayaknya Sendiri lagi Kalau kemarin posisi ekonomi ujung itu K3 Kemenhub ya Cuman sekarang udah diganti Ke K3 106 yang saya split Kita di K3 0 0102 106 penumpang Kelas ekonomi Ekonomi 5 Saya duduk di Nomor 9A Kalau 9A Berarti di bangku Long seat yang 3 orang Oh sini berarti Oh kiri belakang Oh kiri belakang Wah berarti pas banget nih 9A ini dia Dapat angin AC dari belakang Sama angin AC dari Depan Oke lumayan Oke lumayan Bangku long seat tegak Berhadapan 2-3 Ada rak bagasi Ada AC split Untuk toiletnya ada di depan dan belakang Untuk Formasinya ini ABCDE Tapi disini Bangku depan itu Nomor besar ya Teman-teman Dan bangku 3 ada di sebelah kiri Bangku 2 ada di sebelah kanan Untuk restorasi pembangkit Ada di depan ya Kalau arah ke timur Arah ke Semarang Jadi kalau mau makan ya Mendingan pesen Online aja Ntar diantar Oke sekarang kita lihat Ke toiletnya teman-teman Toiletnya ini Kloset duduk Dari atas ada Exhaust fan Penerangan Ada wastafel Ada kloset duduk Tempat sampah Pancuran Tisu Cermin Dan disini ada Ventilasi yang ditutup Teman-teman Kurang lebih 2 menit Menuju keberangkatan Teman-teman Sekarang 9.37 Kita akan berangkat Tepat pada waktunya Pada pukul 9.40 Pemerintian pertama kita Nanti di Cikesal Kita akan bersilang dengan Kereta lokal Merak Yang dari Rangkas Dan nanti di Rangkas Harusnya juga akan berhenti Lalu di Tanah Abang Lanjut Kampung Bandan Jakarta Gudang Dan baru nanti kita Akan berhenti di Pasar Senen Jadi sebetulnya Pemerintiannya banyak Tapi untuk Nektron penumpang Hanya di beberapa Stasiun besar aja ya Seperti di Cilegon Pasar Senen Cirebon Perujakan Tegal Pekalongan Dan Semarang Tawang Oke kita lanjut Ke keberangkatan Teman-teman Ya sudah Semuanya 5 disana Semuanya 40 Diberikan Oke kita berangkat dari Cilegon Tepat pada waktunya Teman-teman Pemerintian selanjutnya Di Cikesal Kita akan bersilang Dengan kereta Lokal Merak Set Tepat pada waktunya Sampai na Oke teman-teman kita baru saja berangkat dari stasiun Cilegon Stasiun selanjutnya setelah Cilegon ini ada stasiun tonjong baru Tapi kita tidak berhenti ya kita melintas langsung Nah nanti di Serang juga kita tidak berhenti ya teman-teman kita melintas langsung Ya Motis Utara ini kan memang KLB ya kereta luar biasa yang dijalankan hanya pada masa angkutan mudik lebaran Nah kali ini di 2024 pemerintah menjalankan 3 kereta Motis Motis Utara, Motis Tengah dan Motis Selatan Motis Utara dengan relasi Cilegon-Semarang Motis Tengah dengan relasi Jakarta-Kutoarjo Dan Motis Selatan dengan relasi Jakarta-Madiun via Bandung Dan untuk kereta Motis pada angkutan lebaran kali ini berakhir di tanggal 19 April 2024 ya Jadi di tanggal 13 April ini masih tersedia teman-teman Dan sekali lagi buat teman-teman yang mau pesen tiket Motis tanpa bawa motor Silahkan pesan di aplikasi Akses BKI di Hamin 1 Biasanya sih dibukanya itu sore ya sekitar jam 16 sampai jam 18 Nah kalau kemarin sih saya pesannya itu di hari sebelumnya Di hari kemarin di jam 6 sore itu udah dibuka Cilegon Pasar Senen Nah buat teman-teman yang butuh tiket buat balik ke Jakarta Atau balik ke perantauan bisa nih Naik kereta Motis yang masih tersedia Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Oke kita masuk stasiun Cikesal pada pukul 10.15 Tunggu silang lokal Merah KLB Motis Utara masih tunggu bersih lah Masuk di jalur satu dari arah selatan Komitmen Merah tujuan akhir stasiun Merah Sebagai KA310 Kepada penumpang yang kadang indahulukan Penumpang turun terlebih dahulu Kepada penumpang yang kadang indahulukan Penumpang turun terlebih dahulu Penumpang turun terlebih dahulu selamat menikmati 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 oke 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 selamat menikmati stasiun stasiun daru sinyal masuk selamat menikmati 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 Cicayur Playover Cisauk Yang sepertinya sudah rampung ya Semoga bisa Memperlurai kemacetan Di pelintasan Oke kita melintas Cisauk Pada pukul 11.58 Kalau teman-teman mau ke BSD Ini bisa turun sini Mulai terlihat Banyak gedung-gedung Setelah Cisauk Kita akan melintas Serpong Wah ada KRL nih KRL Arah Parung Persiapan Serpong teman-teman Wah ini jembatan lama Waktu single track nih Masih tersisa ya Kemandangannya bagus banget Dari tadi kita ketahan Sama sinyal masuk ya Jadi Kayaknya Sudah Rada telat sih Tadi sudah ada hambatan Di jambu baru Terus di rangkasnya juga tadi Telat kayaknya sih Opasan KRL lagi Ya memang mengingatkan kita kepada kereta api Kalimaya Rangkas Jaya Dan lain-lain ya Kereta non KRL Sebelum adanya KRL Ke jalur Rangkas Nah kalau teman-teman cek video saya yang paling lama Itu kan ada kereta api melintas langsung stasiun Rawabuntu Itu udah dari beberapa tahun lalu ya Nah sekarang Posisi saya ada di dalam kereta yang melintas langsung ya teman-teman Ini masih Serpong Setelah Serpong Rawabuntu teman-teman Seperti kita flashback ke Masa-masa sebelum ada KRL sampai rangkas ya Pernah pukul 12.08 12.08 Serpong Serpong Ia Semua Kembali Setelah Ketahan-ketahan ya Ya Kayaknya ini menampungi Apa aplikannya Nah Hal Seluruh 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 maaf langsung nge-zoom bagus banget tuh di depan keretanya berbelok ke kiri udah mulai terlihat background gedung-gedung ya disini oke bentar lagi rawa buntu temen-temen kita flashback ke tahun-tahun 2016 saat video pertama saya diambil untuk channel Alpair PRLW oke silahkan temen-temen lihat di layar sisi sebelah kanan ya kita flashback dulu melintas langsung rawa buntu oke lanjut temen-temen lanjut ke Sudimara ke Bayoran sampai Tanabang mulai dari rawa buntu kalau kita lihat di sebelah kiri ini ada tol Serpong ya jalur relnya sejajar dengan jalan tol dari Serpong ke Jakarta selamat menikmati selamat menikmati sijat selamat menikmati 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 selamat menikmati